Kondisi sungai Musi di kota Palembang yang memprihatinkan akibat sampah yang memenuhi bantaran sungai dan mencemari air. Pemuda dan relawan dari berbagai komunitas menggelar bersih sampah di Dermaga 7 Ulu. Aksi diinisiasi gerakan World Clean Up Day yang digelar serentak di 190 negara. Pelaksanaannya berlangsung di pekan ke-3 September. Gerakan di sungai Musi yang menjadi sumber air bersih warga Palembang dan sekitarnya menurunkan 100 relawan. Dengan peralatan seadanya, mereka memungkuti sampah di bantaran sungai yang dinominasi sampah plastik. Di sungai ini kan sumber air bersih, jadi sebaiknya jangan buang sampah ke sini karena sangat mencemari. Ini ada banyak yang kita temukan tadi sampah plastik yang sudah terendap lama dan itu akan sangat sulit teruruhi, mungkin beratus-ratus tahun. Jadi tolong jangan buang sampah ke sungai, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau bisa dipilah itu lebih baik seperti itu. Pemkot Palembang juga menggerakkan petugas dan truk dari Dinas Seningkungan Hidup dan Kebersihan. Gerakan bersih sungai Musi mengumpulkan sedikitnya 1,3 ton sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir. Jadi yang sudah dibersihkan pada hari ini, hampir kurang lebih 3 ton sampah terkumpul. Nah ini jadi perhatian bagi kita semua bahwasannya sampah ini dari halal kecil akhirnya numpuk-numpuk, akhirnya bisa jadi buki sampah. Belum sepanjang sungai berhasil dibersihkan, namun gerakan memberi pesan pada masyarakat untuk menjaga sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Emris Kidur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan изoukkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.